Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Warok Roya Kali ini saya lagi berada di Kecamatan Kemerajin, Kabupaten Banyumas Dalam video kali ini, saya lagi dongkel bibit durian di lahan pembesaran Seperti apa proses pendongkelan atau caranya? Ayo ikuti saya Ini bibit durian bawor yang berukuran 170 cm Seperti ini Ini saya lagi berada di lahan pembesaran Mau saya dongkel untuk di karantina Dan selanjutnya dikirim ke pembeli atau yang memesan bibit durian Atau petani durian yang ingin menanam bibit durian Ini bibit durian yang saya miliki Asli berasal dari Kemerajin, Kabupaten Banyumas Seperti ini Kemerajin Banyumas Pusatnya durian bawor Sebelum kita melakukan pendongkelan Perlu kita siapkan alat-alatnya Yang pertama adalah karung Atau bahasa jawanya ini kandi Seperti ini Kita siapkan karung Yang kedua adalah tali rafia untuk mengikat Dan jarum Serta pisau atau gunting Untuk memotong tali rafia Sebelum kita dongkel Kita perlu diikat dulu daunnya seperti ini Agar tidak rontok dan tidak rusak Ini perlu diikat dengan menggunakan tali rafia ini Sebelum kita dongkel Proses penyugilan bibit durian Ukuran Satu meter Satu meter up Ada 130 sentian ya mas ya Ada Rata-rata 130 Ini bibitnya asli dari Kemerajin Banyumas Jadi tidak diragukan lagi Kualitasnya Sudah terbukti Satu meter Untuk dongkel bibit durian ini Tidak sembarangan ini Harus benar-benar tenaga ahli Keliatannya mudah Tapi Tidak sembarangan orang bisa ini Terima kasih telah menonton Kepalangan ini Kepalangan ini Kepalangan ini Kepalangan ini Terima kasih telah menonton Wow batangnya super, mantap sekali setelah tanahnya diangkat, tanahnya kita bungkus dengan karung, lalu karungnya kita jahit sekarang proses penjahitan saya cucikan saya, artrometer, bonggolet pasangnya selamat menikmati sekarang diikat ke pohon biar nggak lepas tanahnya sama karungnya terima kasih ini bagian bawahnya juga kita pungkus kita jahit seperti ini kita pungkus kita pungkus kita pungkus kita pungkus setelah kita dongkel lubangnya seperti ini teman-teman yang besar kita dongkel dan kita ganti yang kecil untuk generasi berikutnya itulah tadi video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa ya like comment and subscribe sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih